Intro Renungan harian selasa 29 November 2022 Ketekunan Ayub Yaakobus pasal 5 ayat 7-11 Salam sejahtera Semoga kita makin tekun, berbahagia menanti kedatangan Yesus Seperti ketekunan Ayub Jika kita bertekun, maka kita menerima berkat Tuhan yang penuh belas kasih Seperti ungkapan dalam Yaakobus 5 ayat 11 Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia Yaitu mereka yang telah bertekun Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya Karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan Ketekunan dalam kamus bahasa Indonesia berarti Orang yang rajin, keras hati, bersungguh-sungguh Berpegang teguh dengan perjuangannya Memusatkan segenap pikiran dan tenaga dalam memperjuangkan sesuatu Sabar artinya Orang yang tahan menghadapi cobaan Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati Tabah menanti penderitaan pencobaan hidup Bersikap tenang ketika menghadapi cobaan hidup Tidak tergesa-gesa membuat keputusan yang penting Orang sabar biasanya tidak cepat marah karena persoalan kecil Dalam menanti kedatangan Yesus kembali Kita perlu sabar dan tekun dalam pengharapan Masuk ke dalam surga Bersabar itu digambarkan seperti seorang petani Berharap menantikan hasil panen yang berharga Ia bersabar menghadapi kesukaran ketika merawat tanaman Orang beriman belajar dari sikap-sikap sabar petani Dalam menanti kedatangan Yesus Dan menanti pintu surga dibukakan bagi kita Agar kita masuk ke tempat yang berharga Bahagia, damai, indah, penukasih Tidak ada penderitaan Sikap sabar dalam arti bersuka cita Tidak takut Malah ingin segera berjumpa dengan Tuhan Yesus Dan masuk surga 2 Petrus 3 ayat 1 Bersabar berarti selama hidup di dunia Kita terus mengasihi melayani Tuhan Mengasihi dan melayani sesama Memberitakan kabar keselamatan Bersekutu bersama-sama Tidak sendirian Bukan diam Tidak berbuat kebaikan Dan tidak berjuang untuk kebenaran keadilan kedamaian Dalam melakukan pekerjaan demi nama Tuhan Berjuang untuk kebaikan kebenaran keadilan kedamaian Kita dengan sabar Menghadapi dengan tenang Kita minta kekuatan dari Tuhan untuk sabar Menghadapi semuanya Kalau ada yang berbuat jahat Kita minta keadilan Tuhan Dalam menghadapi kesukaran Penderitaan Ada orang yang tidak sabar Malah menyalahkan Tuhan atau orang lain Dan menghakimi Menanti kedatangan Yesus Tidak membuat kita lalai Putus asa Tapi siap menyambut Yesus datang Bersabar dalam berjaga-jaga Sama seperti pekerja Yang menunggu Tuhan datang ke rumah Ia bersabar menanti Tuhannya Dan siap menyambutnya Jangan sampai ia tertidur saat Tuhan datang Pekerja ini Melakukan kegiatan yang membuat selalu siap Tidak tertidur dan tidak lalai Orang beriman Menggunakan waktu dengan sabar dan tekun Dalam menanti kedatangan Yesus Sampai akhir hidup Dengan melakukan kegiatan Yang menyebabkan iman tidak tidur Iman yang tidur Berarti tidak sanggup menyambut Tuhan Yesus datang Seperti lima gadis yang bodoh Dalam menanti kedatangan Yesus Dibutuhkan ketekunan Kita perlu mencontoh ketekunan Ayub Ia mendidik anak-anaknya beribadah dengan Tuhan Dan melakukan kegiatan agama dengan tekun Rajin dan berhasil memelihara ternak Dan sangat baik bagi Tuhan dan sesama Tapi Penderitaan Yang Dialaminya juga Ternaknya dirampas orang Penjaga dibunuh Anak-anaknya meninggal karena tertimpa rumah robo Ayub menderita sakit berat Dalam penderitaan Ayub tetap percaya pada Tuhan Ia percaya semua ternak dan anak-anak adalah pemberian Tuhan Kalau Tuhan mengambil Ayub tetap sujud menyembah Tuhan Memuji Tuhan Ayub tidak berbuat dosa Dan tidak menuduk Allah Berbuat yang kurang patut Ayub menentang pemikiran teman-temannya dan istrinya Yang mengatakan Allah telah meninggalkan dia Sekalipun penderitaan bertubi-tubi Tapi Ayub tidak kehilangan iman Ayub tidak tidur imannya Ayub bergumul dalam penderitaan Tapi imannya tidak pernah padam Menyala terus Ayub memberi contoh kepada kita Tentang kesabaran yang aktif Semangat yang gagap perkasa Bencana Kedukaan berat Sakit berat Dihadapi Dengan iman yang menyala Tidak pernah kendur Imannya teguh Iman yang teguh Bisa ditampakkan Dengan berdiam Tapi Ayub Iman yang teguh ditampakkan dengan Banyak pertanyaan Tapi Ayub tidak pernah kehilangan imannya Tidak pernah kendur Tuhan Memberi kemenangan pada Ayub Dan memberkati Ayub Dalam kehidupan selanjutnya Lebih daripada hidup yang dahulu Ayub 42 ayat 12 Kita bisa juga Mengalami penderitaan Dan bertanya-tanya mengapa Menderita Tapi pertanyaan itu Bukan membuat Iman kita lemah atau padam Sebaliknya Iman kita terus menyala Sampai akhir hidup kita Sampai Tuhan Yesus datang Seperti Nyalo obor dari Lima gadis yang bijaksana Sampai Masuk Dalam perjemuan kawin Ayub Ayub Tuhan Kita nyatakan Dalam tekun berdoa Tekun menyembah Tuhan Tekun melakukan Segala perintah Tuhan Tekun mencari Tuhan Orang yang tekun mencari Tuhan Adalah orang yang dikasihi Tuhan Orang yang hatinya jahat Dikuasai kegelapan Tidak tekun mencari Tuhan Buat Tawarik 12 ayat 14 Ketekunan bisa dilakukan Jika kita mendengar firman Tuhan Kehendak Tuhan Bukan kehendak sendiri Kemudian merenungkan dan menyimpan firman Tuhan Dalam hati Dan mengeluarkan buah Dalam ketekunan Lukas 8 ayat 15 Bertekun juga dilakukan dalam sehati sepikir Berdoa bersama-sama Orang yang Orang yang tekun berbuat baik Mencari kemuliaan dan kehormatan dari Tuhan Bukan mencari kemuliaan dan kehormatan dunia Maka ia akan mendapat Hidup kekal Roma 2 ayat 7 Dalam menanti kedatangan Yesus Kita terus menghadapi kemelut hidup Kita memohon Tuhan Mengahlikan segala kemelut Mengajarkan kita berjuang Dalam ketekunan Untuk menghadapi kemelut Tuhan setia menjaga Dan membimbing kita Dalam menghadapi kemelut Dalam perjalanan menuju surga Seperti ungkapan Dalam KJ 417 Ayat 8 Alikanlah ya Tuhan Segala kemelut Dan ajar kami Dan ajar kami pula Berjuang bertekun Setia kau menjaga Membimbing umatmu Di dalam perjalanan menuju surga Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan Dalam menanti kedatangan Yesus Berikan kami hati yang sabar dan tegur Menghadapi penderitaan kesukaran kemelut hidup Agar kami bersuka cita menyambut kedatangan Yesus Iman kami terus menyala Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Selamat men 대해 Terima kasih telah menonton!